Halo, bersumpa lagi dengan saya, Abom, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan menjelaskan penyeleksi pada CSS Dan saya sudah mempunyai CSS yang tergandung di template.html Dan saya membuat file baru Dan Shift-S Pastikan untuk menyimpan di folder yang sama Dan saya namakan Style Sama dengan nama yang ada di HTML tadi Oke, seperti itu Dan oke, saya sudah mempunyai ini Dan saya memberikan paragraf Pembuka dan penutup paragraf Di sini mungkin kalimat Oke, seperti itu dan Saya copy Saya paste, saya paste, saya paste, saya paste 2, 3, 4, 5, dan 6 Oke, jika saya simpan dan saya lihat Oke, saya sudah mempunyai kalimat semacam ini Dan saya bisa memberikan perintah di Style Saya cukup memberikan P Kurung buka, kurung tutup Dan Color Untuk tagnya, saya memberikan red Mungkin semacam itu Dan jika saya simpan Lalu saya reload Semua paragraf Semua paragraf akan diberikan warna merah Oke, bagaimana jika saya mau merubah ke salah satu paragraf saja Di sini kita bisa memberikan kelas atau ID Saya akan menambahkan kelas di sini Oke Dan di sini saya menambahkan ID Lalu saya akan merubah di kelas K Saya simpan dulu di sini Lalu saya menuju ke Style Dan saya bisa merubah kelas K Dengan cara Kita bisa menuliskan P Lalu titik Dan K Titik adalah kelas Dengan cara ini Kita akan Memerintah Semua yang berbau P Itu Dan kelas K P dan kelas K Akan diberikan Color mungkin blue Oke, semacam itu Dan jika saya simpan Saya reload Saya mempunyai Kelas K Biru Dan ini Jika saya mempunyai Mungkin semacam ini Jika saya mempunyai Saya copy Paste Dan di sini saya ganti Spun Oke, dan di sini 7 Dengan cara tadi P dan kelas Saya tidak akan Memperoleh Dispan Itu biru Oke Dan ini adalah Di luar perintah Dari yang ada di CSS Oke, bagaimana jika saya ingin Memerintah Spun Kita tinggal memberikan Spun Dan Perintah CSS Apa Oke, seperti itu Dan sekarang saya akan Oke, mungkin Saya memberikan ID Atau kelas mungkin Oke, ID ID K Jika saya memberikan Ini Saya mempunyai ID K Dan ID K Cuma perbedaannya Disini adalah P Dan disini adalah Spun Jika sekarang Saya meng-copy Dan saya memberikan ID K Pempaannya seperti itu Dan disini mungkin Orange Simpan Dan Saya reload Saya akan mempunyai Kedua ID K Itu akan Orange Jika saya menambahkan Mungkin Saya memberikan Spun Maka Yang berwarna Orange Adalah Spun Yang mempunyai ID K Oke Jika saya simpan Saya reload Disini tetap merah Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami Ini Dan Anda bisa Menggunakan Beberapa cara Penulisan Dan kita bisa Memerintahkan Apapun Komponen yang berada Di halaman website Dengan cara-cara Seperti ini Dan Kita akan Membahas Di tutorial selanjutnya Tentang Atribut Tentang Isi yang berada Di Beberapa komponen website Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam